Pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan memperdalam tema kita dan semakin memperkuat kita untuk terus menurus tanpa lelah memperbaiki diri kualitas kita sehingga sampai pada titik kita merasa diawasi oleh Allah. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Echa yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad, silahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ingin saya tanyakan bagaimana kita memaksimalkan diri kita dalam khalil inas anfaulin nas, karena kebenaran kami dari profesi kesehatan. Terima kasih, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan Ustadz Somad. Dulu standar manusia yang paling mulia adalah yang paling kaya. Dulu standar manusia yang paling terhormat adalah yang paling tinggi jabatannya. Dulu standar manusia yang paling dihormati adalah yang paling ganteng. Standar manusia zaman jahiliah apa dia keturunan Qurais atau bukan. Ketika Islam datang, maka memporak-porandakan standar-standar yang dibuat oleh manusia ini. Maka datanglah Nabi mengatakan, seperti yang diperintahkan Allah untuk diucapkan bibirnya, Inna akramakum indallah asqakum. Orang yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling baik? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat buat manusia. Seringkali kita menganggap yang paling baik adalah Ustadz. Karena dia yang menjaga batin hati dari syirik, dari ribah, dari namimah. Zahirnya. Tapi ibu mewakili saudari-saudaraku yang dari medis, dari dokter. Kedokteran. Sesungguhnya mereka juga sangat bermanfaat. Berapa banyak ibu-ibu hamil yang terselamatkan dari kematian. Berapa banyak janin-janin diberikan penyuluhan dengan benar dan baik sehingga terselamatkan. Berapa banyak para ulama yang selamat dari penyakit menular karena jasa mereka. Maka sesungguhnya kalau profesi itu diniatkan untuk beri wadah kepada Allah, dapat dua-duanya. Materi dia dapat, spiritual dia dapat, dunia dia dapat, akhirat pun dia selamat. Jadi manfaatkanlah apapun profesi kita, kata Syekh Umar At-Tilmizani. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Dokter, profesimu yang kedua. Profesimu yang pertama adalah da'i. Kalau datang orang ke rumah sakit, ke tempat praktekmu, ke apotekmu, yang pertama kau sentuh adalah hatinya. Kalau mau sehat cepat, segera bertobat. Kalau mau segera turun pertolongan Allah, maka berdo'alah. Solat jangan tinggalkan. Mungkin kata-kata ustadz tidak didengar mereka karena mereka tidak pernah solat Jumat. Tapi kata-katamu di saat dia sakit, menyentuh hatinya. Ayyadiallahu bikarajulan wa'idan. Satu orang dapat hidayah karenamu. Khairun min umurin na'am. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wallahu'alam. Baik.